selamat datang kembali di channel umija dan teman-teman di video kali ini saya akan memasak jamur steam dan udang jamur enoki ya dan juga suun seperti ini nah kalau ingin tahu bagaimana cara bikinnya bagaimana cara masaknya simak terus videonya jangan kemana-mana nah ini dia ya teman-teman bahan-bahan untuk membuat steam jamur enoki jamur jepang jamur enoki bahannya ialah saya satu bungkus jamur enoki nanti kita suir-suir 100 gram suun kita rendam nanti seperti ini ya ada 10 ekor sampai 12 ekor udang yang ukuran besar itu saya terus ada dua batang daun bawang kita rajang dan juga batang seledri boleh juga daun ketumbar boleh ya kalau yang suka tiga siung bawang putih satu buah satu siung bawang merah nanti ini kita rajang juga ya dan sedangkan untuk merinasinya juga bumbunya ini kita pakai lada bumbu lada terus disini ada minyak wijen sedikit maizena ini saus seafood dan juga gula dan juga nanti minyak goreng untuk siramannya ya nanti juga ada minyak satu sendok sampai satu sendok setengah minyak goreng untuk siramannya nanti ya kita lanjut marinasi udangnya dulu nah kita sedikit aja setengah sendok minyak wijennya merica sedikit saja lalu tepung maizena setengah sendok teh ditambah saus seafoodnya juga setengah setengah sendok teh ya dan juga gula gulanya sedikit saja ya teman-teman sedikit saja sedikit saja saya suka pakai brown sugar ya boleh gula pasir kalau nggak ada brown sugar nah ini kita aduk lalu kita sisihkan kita sisihkan kita potong-potong itu daun bawang dan juga bawang putihnya ya kita racang dulu ya ini daun seledih dan daun bawangnya juga kita sisihkan dulu nah dilanjut dengan pemotongan bawang merah dan bawang putih ya teman-teman oke kita sisihkan kita lanjut suir-suir ini jamurnya teman-teman ya ini sudah saya cuci bersih udah kita suir seperti ini saja nah ini setelah suir-suir kita susun di atasnya ini ya kita kasih separuh dulu udangnya teman-teman tadi ini udang yang sudah kita cinjang atau kita potong-potong separuh ya separuh taruh di atasnya ini di atasnya nah seperti ini lalu kita lanjut dengan jamur jepangnya jamur anaknya kita susun di atasnya ya sampai selesai nah seperti ini kita susun di atasnya lalu kita taruh sisanya tadi sisa udang separuhnya tadi kita taruh di atasnya ya seperti ini ya teman-teman nah sebelum kita steam kita panaskan satu sendok minyak goreng untuk menumis ini bawang putih sama bawang merahnya ya sekarang kita panaskan satu sendok makan minyak teman-teman untuk menggoreng bawang putih dan bawang merahnya ya ini ya teman-teman ya kita panaskan lalu kita goreng bawang putih sama bawang merahnya nah ini teman-teman ya sudah wangi dan sedikit teklatan kita matikan dulu apinya oke kita taburkan di atasnya udangnya sekarang nah ini kita taburkan di atasnya ya teman-teman nah lalu kita sekarang kita panaskan air kita steam ya kita kukus ya 10 menit nah ini teman-teman ya sudah airnya sudah mendidih kita kukus 10 menit nanti setelah 8 menit kita buka kita taburkan daun bawang dan juga batang seledri nya tadi ya jadi 8 menit kita buka taburkan gitu terus 2 menit baru kita matiin apinya ya ini kita kukus selama 8 menit dulu buka baru total 10 menit ya nah ini teman-teman ya ini sudah 8 menit kita buka kita buka lalu kita taburkan daun bawang sama juga ini apa ininya wah maaf ya ini ketutup uapnya lalu ini kita steam lagi 2 menit ya kita lanjutkan 2 menit lalu nanti kita panaskan minyak 1,5 atau 1 sendok minyak kita siramkan di atasnya ini dia ya teman-teman sudah 10 menit kita matikan dulu apinya nah lihat ya nah seperti ini sekarang kita panaskan minyak dulu ya ini kita angkat dulu nah ini dia teman-teman ya saya panaskan 1 sendok setengah minyak goreng ini sudah panas ya kita siramkan saja di atas jamurnya tadi nah ini lalu kita siram saja di atasnya ya teman-teman ya nah seperti ini dan langkah terakhir yaitu kita kasih kita siram dengan saus seafoodnya nah ini yang terakhir ya teman-teman kita siram dengan saus dengan saus seafoodnya nah sedikit saja gini ini dia ya teman-teman hasilnya hmm selamat mencoba jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen dan yang penting tekan tombol loncengnya ya nah biar tahu video terbaru dan tidak ketinggalan dari Umi Jaden terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye